ini gimana pulangnya udah intinya kita harus cepet-cepet datang ke rumah kalau ada orang kita gausah berhenti gitu ini juga udah malam banget nanti kan kita datang ke rumah malam terus takut ada begal lagi soalnya kan kemarin juga Pak ada begal itu makanya kita harus buru-buru jangan sampai ada orang yang apa sih jalan kita jadi pormanya gitu ya ya kemarin aja kan ibu-ibu segini yang di begal itu yang pulang itu pulang jualan ya mau gimana lagi kita juga mau mojek enggak ada ya terpaksa kita harus jalan mau minta tolong juga kan ke orang-orang pasti orang-orang juga pada takut nggak bakal mau nolongin kita pada takut cuma preman itu kamu sih udah tahu malam ngapain kita beli nasi goreng enggak perka pengen makan nasi goreng kan kita bisa bikin di rumah enggak enggak ada nasi enggak ada alat-alatnya juga kan enggak pada masa kamu sih enggak sabaran kalau kayak gini bagaimana kan udah lapar kamu saya lapar mau ditahan nanti lambung ada kampung lagi mau harus bisa ditahan kalau kayak gini repot juga kalau kita bisa nahan juga kan Kakak tahu ada punya penyakit pelambung kamu makanya jangan terlalu makan yang pedas-pedas ini kan nanti akibatnya ya kan sekarang enggak terlalu makan yang pedas juga terus ini gimana ke takut ya intinya kita kalau ada orang kita harus lari jangan berhenti jangan mau diberhentiin sama mereka gitu gimana mah orangnya juga pada ganas-ganas perempuan itu banyak dong bukan satu ya intinya kita harus teriak sekenceng mungkin biar ada yang mendengar kita terus menolongin kita gitu kalau ada kejadian kemarin juga kan ibu-ibu kan yang teriak kencang itu kan enggak ada yang jangan nyaman samain sama korban kemarin dong kita mau bismillah aja cuma dilihatin dong ibu-ibu yang dibacok itu sama perempuan-perempuan itu cuma dilihatin dong sama orang-orang kita berdoa aja supaya enggak ada begal begal itu ya bismillah reme ya Allah tapi ini gelap banget ya makanya Kak takut Kak Kak Tuhan 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 kita habis guling nasi goreng Bang udah jangan jangan ngomong kita mesin hingga ya udah kasih kasih aja aja kasih tapi kasih saya lewat ya masih saya jalan kita mulai nasi goreng nah tapi kita mulai ulang terlalu terlalu duit 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 apa kita coba beli nasi goreng dong nggak ada lagi pasain uang HP apa aja pakai apa yang kau bawa apa yang kau bawa ini ada berapa ini 5.000 5.000 lecehan loh 5.000 enggak ada lagi yang bener aja loh tapi kita cuma ada segitu 2.000 yang beli nasi goreng tadi 50-50 ini yang lu mana yang lu mana itu uangnya berdua kita mau pulang ya di sini jangankan kau lewat nafas aja gua yang punya kuasa lo harus bayar sama gua tapi kan kita udah ngasih nasi goreng sama uangnya Bang belum cukup ini nasi goreng gue injek-injek Astagfirullah Bang itu pakai nasi pakai uang Mas itu nasi butuh makanan gua butuh duit di luar sana membutuhkan serai sekarang itu coba cuma ada segitu Bang itu juga sisa Eh apa kamu pengen dipukul jangan bang bang jangan pukul-pukul kita bang dipukul ikut abang ikut kemana ini kan udah malem Bang mau enggak sebentar aja teman nggak mau kayaknya ini mantep juga nih Bang jangan macem-macem ya saya teriak nih juga nih Bang tolong tolongin kita yang keras minta tolong yang enggak ada yang menolong ini yang akan nolok paling temen gua semua di sini nggak ada siapa-siapa semua gua kalian jangan macem-macem ya ya Aos sampai kalian nyentuh nyentuh ada saya tidak akan macem-macem kalau kau ikut aturan saya ini tolong buat kita mau jalan banget ini kita mau pulang jangan ganggu kami ya boleh kasih lewat sama abang harus keluarin dulu itu bukan tadi uang dikasih aja lah disitu enggak ada uang Iya yuk kita ngobrol dulu dulu ini kan udah malu kalau berapa bisa disini Bang jangan disini yang tempat sepi gimana di sini aja Bang boleh juga Bang lihat banget 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 ya jangan macem-macem kalian dikasih enak malah nangis kamu itu enak itu haram kata siapa haram haram juga yang nggak punya uang bapak inget sama anak bapak jangan kayak gitu bapak kalau punya uang masuk serba enak inget sama anak orang-orang yang ini pekerjaan kita tapi enggak tidak halal kata siapa enggak halal ini haram kata siapa haram kita saya haram juga yang nggak punya uang jajah banyak uang cuma halal ini bukan kerjaan manusia kayak gini Pak bawah aja ke hutan kita lihat kalian mau tolong kita tolong terlihat yang kenceng kamu minta tolong sama siapa di sini nggak ada kapok-kapoknya ya sudah berapa korban yang kalian degal itu urusan itu urusan kita-kita jangan macem-macem sama saya beberapa macem jangan macem-macem sama jangan macem-macem boleh jujur tolong tolong jangan pegang-pegang bukan murim itu dosa siapa dosa ketema saya harusnya kalian ingat istri di rumah saya belum coba kalau istri kalian jadi seperti saya kamu banyak bicara jangan kayak gitu atuh jangan kasar-kasar jangan pukul-pukul mas jangan pukul 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 kita kenapa Baba Ustadz Dede Mas apa kamu pengen diteranyangin di sini i know i know i know ini hape kamu ini hape saya cuma satu-satunya ini tidak mau itu ada tidak boleh diam-diam kalian diam-diam kita mau pulang tolong kasih kita jalan mama tolong mama tolong yang kencang teriaknya nggak akan ada yang menolongin ini kita ini mau pulang udah malu mas sabar dulu kita main happy-happy dulu disini kita mau takut Hai belum mau nggak mau Ini aja masih saya jalan mas Ayah tapi pergi pergi saja kita lari kita lari Tolong berapa hai 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 dari kejauhan ini rame kali kita mau pulang udah biasa Mas di sini Mas kenapa banyak kenapa kita mau pulang, terus kita juga mau dibawa ke tempat saya pantes saja banyak bila masyarakat diserutut tidak nyaman banyak-banyak pereman warga sini tidak berani dikarenakan sama kalian semua ternyata pula disini itu saya yang punya wilayah saya yang punya aturan jangan makan minum, ngincak sini kau harus bayar sama saya, paham kenapa orang-orang lewat ini harus digamu itu kami kena punya peraturan seperti itu kenapa pula nih mbak-mbak malam-malam ini lewat ke tempat sepi, kenapa tidak minta antar kita habis beli ngasih goreng Mas wanita ini santapanku Bang kamera mana sebelah sini? kayak mana bos? wanita-wanita semacam ini, seumur segini ini makananku ini kesukaanku kalau dengar ya, banyak masyarakat mengadu bahwa disini tempatnya ini banyak laki-laki mabuk banyak laki-laki ini menyetup perempuan-perempuan dan banyak laki-laki pereman-pereman ini macam kalian ini banyak memperhentikan orang itu udah pekerjaan kita Bang jadi setiap orang yang lewat pun harus dihentikan? pasti itu kerjaanku dipinta uang pasti siapa yang lewat sini nggak ngasih jadah habis sama kita di kebumin aku pun tak mau ikut campur sebetulnya sini mbak, tidak apa-apa mbak, sini mbak sini mbak, belakangku sini lalu kalau kau tidak mau ikut campur mau apa kau datang sini? justru banyak laporan masyarakat disini bahwa adanya kalian ini masyarakat minta bantuan kepada kami semua termasuk aku kau jangan ngomong-ngomong soal masyarakat masyarakat mendidikan pesantren pun saya hancurkan nanti dulu oh ada pesantren-pesantren saya hancurkan berikut kau saya bunuh oh kayak gitu jadi kayak gini lah Bang teman-teman kau ini lebih baik suruh bubarkan saja daripada nanti kau ini yang kena akibatnya nanti kami gak peduli apa akibat yang akan datang kami gak peduli kami gak mikir itu yang penting hidup kami itu senang dia orang sini juga berarti? iya orang sini juga? iya mas asli orang sini dia? iya kenapa RTS tempat tidak berani? pada takut pada takut lihat dia bawa-bawa sudah mas saudara bukan apa bukan mas ini mau bela dia ntar palas itu saya pecahin paham kamu? bang gini Bang abang ini kan asli orang sini abang ini kan yang punya wilayah sini seharusnya abang ini menjaga yang dimana tempat abang ini bukan bukan melainkan abang ini malah bikin orang-orang sini tidak nyaman Bang saya gak mau banyak aturan dari orang-orang yang ada di sini pengen kami yang punya aturan di sini kalau kau mau punya aturan memangnya kau ini siapa? kau ini pemerintah? kau ini presiden? ataupun kau ini siapa? kau ini cuma sampah masyarakat saja kami lebih tinggi dari pemerintah lah kami yang punya kekuasaan di daerah sini bukan karena kalian lebih tinggi justru masyarakat ini takut dengan adanya kalian kalian banyak sekali kalian ini kejam menyakiti orang aku berhubung di sini aku pun dipinta oleh warga setempat jadi aku pun harus mengosongkan dan membubarkan pereman-pereman yang ada di sini buarkanlah orang lain jangan kau ikut campur dengan usaha pereman kau ini kan salah satu kutuanya jadi kupikir aku tidak mau anak boynya langsung tapi melainkan langsung bosnya saja kau berani jamin hidupku? anak bantu kalau kau mau dijamin hidup kau sendiri kau kerja sendiri bro hanya kalau saya beja kalau saya culik jangan kau bantu iya kau baru kita tahu usah berbuat kejahatan itu bukan saya saya tidak tahu diperhatikan sama siapapun gimana anak-anak buah kau yang lain tidak perlu tahu kau anak-anak buah yang lain tanyakan yang tidak ada tanyakan yang tidak ada kami itu bersih yang berada mbak biar mbaknya kuantar pulang biarkan mereka tinggalkan saja eh mbak iya mas eh mbak mas gimana ini mas gak diboleh menurut mbak bagaimana enak iya banyak kes american jem kemana kalian percuma tidak akan bisa lari kalian ini tidak akan menyerah Allah matakan kaki kalian berdua musruk-musruk dia patakan satu lagi Allah kau juga ini membuat-buat owner kau ha membuat tak nyaman masyarakat kau kau berdua ini harus dikasih pelajaran biar kalian ini tidak melakukan kejahatan lagi dan kau pula ini suka memegang payudara perempuan kau betul tangannya pula harus dipatahkan ini dan kau ini premanya ditakuti warga setempat dikarenakan kekejaman kau ini kau hantam perut kau pula dan kau pula ini yang kau dengar kemarin kau ini habis menusuk nenek-nenek sampai sekarat aku hantam tanganku mbak sini mbak mbaknya tidak apa-apa adanya tidak apa-apa enggak itu tidak apa-apa wah ini ada bau-bau traumanya ini jadi kayak gini biar ku minta madu dulu tunggu ya kameramen minta madunya dulu kameramen ini adik-adiknya kesian ini karena kalau tidak kita tolong wah berbahaya ini sini kau ikut dengan ku bangun kau kemana bang sini kau ngesot-ngesot dia terus emang bebaringnya duit hese ini orang sini iya mas adik kenal sama ini kenal mereka yang sering ngebegal disini yang sering ngebegal disini iya biasanya juga disini ada supir truck kalau banyak truck truck juga sekarang udah pada enggak ada truck truck sekarang tidak ada iya kenapa tidak ada karena sering dipalak-palak sama mereka sering dipalak-palak sama mereka iya kalau enggak dikasih pasti tangannya juga dilukain dibutuskan iya astagfirullahaladzim ini harus dikasih pelajaran ini ku bikin panas badannya sini berdua Allahah makanya ku bilang kalian-kalian ini berhenti lah tak usah meneruskan pekerjaan kalian jelas lah ku jadi ikut campur karena ini jelas jadi urusanku kalau aku tak ikut campur nanti kalian terus-terusan begini mau ku hantam batang leher kalian ini mengaku siapa kemarin pulau yang disini menghantam pake cerulit ibu-ibu lewat aku dan dia pak siapa lagi kutepari babu disini betul iya pak dan kau ini ini yang katanya kemarin duraka sama emaknya ini iya mas yang diceplungkan dari jembatan sini iya betul iya juga tapi untungnya aja ibunya selamat untungnya ibunya selamat iya berarti betul ini yang anak yang duraka itu iya anak yang ditolongin itu sama warga kenapa ibunya itu diceplungkan ke jembatan enggak ngasih duit ke dia mas enggak ngasih duit ke dia iya iya kau ini kan kena sama mbaknya ini perempuannya ini kan satu kampung sama kau kenapa kau sekitar mereka suka ngincar kami mas suka ngincar karena adanya ini masih muda iya makanya itu dia berani itu udah biasa pekerjaan kami sudah biasa sudah biasa aku bikin panas lagi kau di mana mereka cemplungkan tempat di mana mas di bawah jembatan biar kesembuhkan dulu ini biar kita cemplungkan lagi sembuh 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 kau bangun berdua ayo jembat bangun ikut di mana mbak disana ayo banyak ikut denganku ini kita harus cemplungkan lagi ini bang bang damai aja kenapa damai mbak sini mbak kenapa damai damai aja apa yang damai kita ini aja bang ntar abang sama kita-kita terkasih jasa tidak kemarin kau ini pasti itu bohong kau ini mendorong ibu kau ini sampai ke bawah sungai dari jembatan dari atas pula iya betul nah betul betul aku juga mau torasa biar ayo saya mau tobat bang menyesal pekerjaan saya saya tidak akan lakukan kembali ini aja boleh nyesal kau berdua kan tau tidak ibu kau itu sekarang patah pinggangnya gara-gara kau iya tapi saya tidak akan mengulangi lagi tidak mengulangi lagi itu enggak jaru sungainya itu masih kecil enggak ada hujan banyak kalau hujan anjut astagfirullahaladzim tidak kita bawa saja ayo ikut kita bawa ke jembatan ini ikut dimana ampun ini jembatannya nah ini disini iya man jongkok kalian jongkok sini mbak kau tengok ibu kalian kemarin didorong dari sini ibu kau didorong dari sini pokodor kau pokodor kau pokodor kau pokodor kau pokodor kau pokodor kau betul disini kejadiannya kemarin iya mas betul aku pun sudah memburu mereka ini karena baru-baru ini kelihatan mbak makanya mau ku hantam ini preman-preman ini kau masih ingat disini ya ibu kau kau dorong dari ke atas dari sampai ke bawah iya kalau kau mau ku dorong dari bawah mau apa ampun apa sekarang aku tanya sama kalian berdua ampun kenapa bilang kepada ku ada apa saya tidak akan mengulangi perbuatan lagi yang seperti ini iya bang yakin kau bertobat iya sahabat percaya tidak ini kalau mau bertobat ini karena kebiasaan sahabat orang tuanya didorong dari atas sampai ke bawah masyarakat yang lewat pun diganggu semua orang lain pun diganggu di laporin aja man biar dia kapok juga biar dia kapok pula ya kalau ini harus bertanggung jawab semuanya kalian mau kebawa nanti ke kantor bawa ke kantor sekalian bang sama bos-bosnya itu suruh dia ke markasnya dia suruh dia ke markasnya dia iya biar dapet semuanya biar gak ngegangguin warga lagi sedih saya baru berdiri berdiri kalian baru berdiri dengar kalian kalian ini harus mempertanggung jawabkan semuanya untung saja tidak aku buang kalian sampai ke jurang sana paham kalian? paham kenapa nangis? tidak bang menyesal tidak tidak menyesal kalian harus bertanggung jawab nangis dia pak jadi kayak gini pak mbaknya nanti aku antar pulang dan disini pun tempat disini nanti mau kukosongkan pereman-pereman dan kubahas pereman-pereman ini biar semuanya aman biar mbaknya dan masyarakat-masyarakat sini aman biar semua tidak ada yang mengganggu ya mbak ya dikarenakan mereka ini satu mengganggu orang mencuri dan membegal menahan orang itu buat mabuk-mabukan mereka buat kepentingan mereka iya buat kepentingan mereka sendiri ini akan kebawa tidak apa-apa pula ya mbak jadi saksi emang apa bawa aja uang saya uangnya mana uangnya tadi? disaku bajunya mana uang kau? cuma Rp50.000 ini makasih makasih ya mas mbak nih aku mau mbaknya sekarang jadi saksi yang dimana buat kesaksian kejahatannya abang-abang ini iya mas baik sahabat ini sudah kita bereskan tinggal kita cari sisa-sisanya lagi dan untuk para sahabat menghimbau kepada sahabat semua untuk pemesanan madu madu rukia madu pengobatan medis ataupun non-medis ini guruku ada madu mbak madu apa mas? madu pengobatan kalau misalkan mbaknya ini ada penyakit apa itu apapun aja mas ada saya punya penyakit lambung lambung? iya bisa gak pakai madu? insya Allah bisa ini madunya madu rukia sudah didoakan dan sudah didoakan oleh guru-guru besar jadi bisa jadi bisa sembuh itu insya Allah bisa sembuh yang penting kita yakin sama Allah mbak nah disini sahabat dan aku pun bersama mbak juga untuk memibu kepada sahabat semua untuk memesan madu itu nanti di nomor admin aku nomornya tidak hafal pula kameramen lupa pun aku nanti kau cantumkan saja di kolom komentar pula kameramennya dan hati-hati penipuan sahabat hati-hati penipuan karena sekarang sedang banyak-banyaknya penipuan yang mengaku mengatasnamakan Kimmercon aku percinta lagi banyak oknum-oknum preman yang mengatasnamakan Kimmercon jadi hati-hati penipuan sahabat ya nomor rekening dan nama rekening atas nama Zaki Haikal Iman dan satu lagi kameramen BRI atas nama Ajak Dede Kursiah BRI atas nama Ajak Dede Kursiah jadi itu nomor rekening asli ya hati-hati penipuan juga banyak penipuan soalnya nanti kalau mau madu nanti langsung saja ya baik kameramen ini kita tutup dulu kita bawa ini ke akhirnya Assalamualaikum Wr Wb ikut madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah di asma di suhu di kepok oleh guru besar Kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info kemulsanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 terima kasih